Setan Pocong Pada suatu malam yang sunyi, tampak seseorang mendekati rumah Denpatmo. Orang misterius tersebut memakai topeng dan dengan cepat melompati pagar belakang. Kemudian dengan tenang dibukanya sebuah pintu kamar. Hmm, untung pintunya tidak dikunci. Penghuni kamar tersebut adalah Sariem, keponakan Denpatmo yang tidur pulas. Aduh, Mak, sialan. Tanpa pikir panjang lagi, orang misterius itu menggerayangi Sariem. Hei, siapa kau? Sariem terjaga dan melawan, tapi apadaya tangan pencuri itu lebih kuat. Uh, hmm, keesokan harinya, semua taksi memasuki haram berumah Denpatmo. Denpatmo memasuki rumah diikuti istrinya yang judis dan norak. Hmm, mana si Sariem? Nyonya Patmo lalu berteriak memanggil Sariem dan memberi perintah. Besok bagus datang, bersihkan kamarnya, cepat! Nyonya Patmo masuk kamar dan mencopot perhiasan yang dipakainya. Ketika melihat disimpan di lemari, tiba-tiba Nyonya Patmo berteriak kaget. Tidak, Pak! Nyonya Patmo berfikir sejenak, lalu bergegas ke belakang mencari Sariem. Sariem! Sariem! Kesini kau! Cepat! Nyonya Patmo menuduh Sariem mencuri kalung berlian miliknya. Kali mencuri kalungku, takus saja! Tidak, aku tidak mencuri apa-apa, Budek! Malamnya Sariem menangis, sedih di kamarnya sambil berpubang. Oh, aku bukan pencuri, aku tak takut disumpah. Diluar dugaannya, muncullah setan pocong di hadapannya. Oh, jangan! Siap hotel! Ampun! Setan pocong lalu berjanji akan menolong Sariem. Yang memperkosamu tadi malam adalah musuhku. Aku akan menolongmu, Sariem. Oke, esokan harinya, Bagus datang dan heran atas sikap ibunya. Hmm, apa yang telah terjadi? Nyonya Patmo bercerita pada Bagus tentang Sariem. Oh, ini sekarang ada pencurinya, Gus. Hati-hatilah kau, menyimpan barang-barangmu. Malamnya, Bagus tampak gelisah. Lalu, ia memakai topeng dan keluar kamar. Bagus lalu memasuki kamar Sariem dan menarik selimut Sariem. Ayo, bangunlah, Sariem. Tapi, yang tampak bukanlah wajah Sariem. Melainkan setan pocong yang menyeringai. Saking takutnya, Bagus terlempar ke belakang. Lalu lari sifat kuping. Aduh, mukanya kok jadi seperti itu? Hiiii. Besoknya, Dan Bagus naik taksi dalam keadaan wabuk. Hohoho, nanti malam aku akan datang lagi. Tiba-tiba, taksi berhenti dan muncullah setan pocong mau mencekiknya. Tidak, jangan. Setan pocong lalu meludahi selangganan Dan Bagus hingga terbakar. Aduh, panas, ampun. Dan Bagus ditolong oleh dua orang polisi dan mengakui kesalahannya. Ampun, Pak, memang saya yang mencuri kalung itu. Pada suatu malam, nyanyi Patno dan Wak Dukun mendatangi sebuah kuburan. Nah, disanalah rumah setan pocong itu. Tiba-tiba muncullah setan pocong lalu diserang oleh Wak Dukun. Setan pocong meludahi keris Wak Dukun hingga keras itu meleleh. Loh, kok melangkung kerisku? Lalu setan pocong meludahi muka Wak Dukun hingga terbakar hangus. Waduh, mati aku. Tiba-tiba muncullah Gai Fatah di tempat tersebut sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzubillahimna syantanur rajim. Setan pocong menyerah dan menyembah pada Kiyai Fatah. Ampun, Kiyai, bukalah tali poconganku. Begitu tali pocongan dibuka, maka isinya cuma asap yang mengepul di udara. Kembalilah kau pada asalmu, setan pocong. Beberapa hari kemudian, Syariem menemui nyonyapatmu. Budek, kami mohon gak harus tuh. Nyonyapatmu minta maaf pada Syariem. Oh, kau mau menikah. Maafkan aku, Yam. Lupakan itu semua, Budek. Tamat. Ampun. Ampun.